Shalom, bertemu kembali dengan saya di acara Renungan Harian Kristen. Bapak Ibu, renungan kita hari ini adalah dengan tema Hidup adalah proses pembelajaran dan kedewasaan. Mau belajar sabar? Nanti kita akan ketemu orang-orang yang keras kepala kepada kita. Mau belajar mengampuni? Nanti kita akan ketemu orang-orang yang menyakiti hati kita. Mau rendah hati? Tunggu saja, akan ada orang-orang yang merendahkan diri kita. Kabar buruknya, hidup ini tak akan ada yang sempurna. Kabar baiknya, kita tak perlu hidup yang sempurna untuk bisa menikmatinya. Apapun yang sedang kita hadapi, itulah proses belajar menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Jangan marah dan mengerutu, tetapi belajarlah dan responi dengan benar. Hidup adalah proses pembelajaran dan kedewasaan. Pembelajaran hanya bisa diperoleh pada situasi yang tidak sesuai harapan kita. Bukan saat kenyamanan atau sona nyaman. Jadilah murid kehidupan dengan belajar bersyukur dan mengambil hal yang positif dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, dan berusaha sabar dalam ujian hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, dan sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan dan arti sebuah kehidupan. Yesaya 43 ayat 4a, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan, saat ini kita diingatkan bahwa kita itu sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Makanya itu Bapak Ibu, kita harus bersabar dalam kehidupan ini, biarlah Tuhan menuntun kita, biarlah Tuhan menjadi menara kekuatan kita, biarlah Tuhan yang menurunkan roh hikmat, kebijaksanaan kepada kita semua. Sehingga kita mampu melewati dan mampu menjalani semua kehidupan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua tidak ada yang mustahil. Haleluya, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati.